Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang menghuni dunia ini dengan berbagai keunikannya. Setiap hewan di dunia ini memiliki bentuk dan ciri khasnya masing-masing. Namun meskipun pada umumnya demikian, beberapa hewan ternyata ada juga yang memiliki bentuk tubuh menerupai benda lainnya atau yang sering dikenal dengan kamuflase, seperti yang dialami oleh beberapa hewan berikut ini. Beberapa hewan ini memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan tubuhan. Bahkan ketika melihatnya, kebanyakan orang pasti akan kesulitan untuk membedakannya. Mana yang tumbuhan dan mana hewan yang dimaksud. Dan inilah beberapa hewan yang bentuk tubuhnya sangat mirip dengan tumbuhan. Serangga Daun Serangga yang memiliki nama ilmiah Pilium biokulatum ini adalah salah satu jenis serangga paling unik di dunia. Serangga ini memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan daun, baik itu warnanya hingga bentuk tubuhnya sangat mirip dengan daun. Bahkan tulang daun dan juga serat di dalam daun juga tampak sangat jelas pada tubuh serangga yang satu ini. Hewan ini mampu meniru pola daun dengan sangat detail saat dirinya berganti kulit, khususnya pada bagian kaki dan juga sehapnya. Bahkan yang hebatnya lagi, tak hanya bentuk dewasannya saja yang mirip dengan tumbuhan. Telur serangga daun bahkan juga sangat mirip dengan biji-bijian tanaman. Bentuk tubuhnya yang mirip dengan daun membantu serangga daun dalam bertahan hidup di alam liar. Karena pada umumnya, serangga daun merupakan hewan yang sangat lemah. Dengan bentuk tubuhnya sangat mirip dengan daun, memudahkannya untuk berkamuflase dari predator ganas yang mengincarnya. Seperti burung, amfibi, dan juga reptil. Ikan Daun Amerika Selatan Spesies ikan yang hidup di benua Amerika bagian selatan ini adalah jenis ikan paling unik di dunia. Bentuk tubuh ikan ini mirip sekali dengan daun kering yang terkena air, dengan warna tubuh hitam kecoklatan dan juga orangnya tua. Tak hanya warna tubuhnya saja yang mirip dengan daun, bentuk tubuh ikan ini juga sangat mirip dengan bentuk daun, di mana ekor dan mulutnya yang lancip bagaikan ujung daun kering yang telah busuk. Ikan ini banyak ditemukan di sungai Amazon, tepatnya di kawasan perairan yang dangkal. Bentuk tubuhnya yang unik ini dimanfaatkan oleh ikan daun untuk menangkap mangsanya. Ketika ikan ini berada di dalam air, tingkah lakunya sangat mirip dengan daun yang jatuh ke dalam air. Mereka berpura-pura tak bergerak dan mengambang saat berada di dekat tumbuhan ataupun daun tanaman yang asli. Hal ini dilakukan oleh ikan daun untuk menipu mangsa di sekitarnya. Dan saat mangsanya lengah, ikan daun dengan sigapnya menangkap mereka dengan membuka mulutnya yang lebar. Namun selain untuk menangkap mangsanya, tubuhnya yang mirip dengan daun ini juga dimanfaatkan ikan daun untuk melindungi diri dari predator berbahaya yang menghuni sungai Amazon. Bahkan yang hebatnya lagi, beberapa ikan daun ada juga yang mampu mengubah warna tubuhnya sama dengan daun yang ada di sekitarnya. Belalang Anggrek Belalang Anggrek adalah salah satu jenis belalang mantis yang mungkin terbilang unik dan mengerikan. Seperti yang kita tahu, belalang mantis adalah hewan yang cukup ganas. Bahkan keganasannya, sampai berani membangsa hewan yang jauh lebih besar darinya. Dan hal itu, tak jauh beda dengan belalang mantis anggrek. Belalang ini adalah jenis belalang mantis yang bentuknya sangat mirip dengan bunga anggrek. Bahkan jika hanya dilihat sekilas, semua orang mungkin tak akan tahu di mana posisi belalang anggrek jika hewan ini sedang menyamar di antara bunga anggrek. Dengan perpaduan warna putih dan aksen merah muda pada tubuhnya, membuat belalang ini tampak bagaikan bunga anggrek. Belalang anggrek juga hampir sama dengan belalang mantis pada umumnya, yang dikenal sangat ganas dalam hal membangsa. Namun, sedikit lebih tenang. Belalang anggrek akan berdiam diri dan tak bergerak saat ada mangsa di dekatnya. Hewan ini akan menyamar bagaikan bunga anggrek di dekat mangsanya. Dan saat mangsanya mulai semakin mendekat, belalang anggrek dengan sigapnya langsung menangkap hewan incarannya tersebut. Para pecinta hewan, banyak sekali yang memelihara belalang anggrek karena bentuknya yang unik dan mirip dengan bunga. Sehingga membuat mereka seakan-akan memelihara hewan dan juga tumbuhan. Serangga Tongkat Serangga yang satu ini memiliki bentuk yang cukup unik. Yang bentuknya sangat mirip dengan tongkat ataupun ranting pohon. Dengan bentuknya ini, serangga tongkat dapat berkamuflase dengan sangat mudah di alam liar. Mereka hanya perlu berjalan menuju pepohonan di sekitarnya dan berdiam pada rantingan ukurannya sama dengan tubuhnya. Sehingga, predator yang mencoba memangsanya pasti akan kesulitan untuk mencarinya. Bahkan, tak hanya bentuknya saja yang sama. Tingkah laku hewan ini dalam berkamuflase juga sangat mirip dengan apa yang terjadi pada ranting pohon. Ketika pohon yang disinggahi oleh hewan ini diterpa angin dan ada predator di sekitarnya, serangga tongkat akan tetap diam dan mengikuti pergerakan ranting pohon bagaikan menyatu dengan alam. Ukuran panjang tubuh serangga tongkat pada umumnya hanya sekitar 10 cm saja. Namun, ada juga yang pernah ditemukan dengan panjang tubuh yang tak biasa. Yang panjangnya mencapai hingga 33 cm atau bahkan lebih. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list. selamat menikmati. Terima kasih.